BINUS University kembali mengadakan workshop tertuju untuk para dosen, mendatangkan pembicara dari Tokyo International University Rangga Handika. Kita bisa kontribusi, tentu bukan pekerjaan mudah, karena kan tadi kita membaca satu-satu, jawabannya kan tidak sejati forwardnya. Acara ini sebenarnya, acara yang hampir sama ini, sebenarnya sudah kami lakukan beberapa bulan. Jadi acaranya itu sebenarnya topik besarnya adalah brownback seminar, yaitu seminar atau pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas research dari FM-FM di jurusan akutansi. Jadi setiap bulan kita punya satu topik yang biasanya di-share atau dipakai untuk sebagai semacam workshop, bisa sharing penelitian, dan seperti itulah. Tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas penelitian di jurusan akutansi, terutama untuk FM-nya. Untuk bulan ini kami memilih topik How to Publish in Q1 Journal. Kami pilih Pak Rangga karena kebetulan Pak Rangga ini adalah first author dari Pak Gatot dan Bu Sinta, yaitu Pak Gatot dan Bu Sinta FM di jurusan kami. Mereka bertiga berhasil mempublikasikan penelitian mereka di Q1 Journal. Itu adalah suatu yang langka bagi jurusan kami, karena itu kami mau mereka bertiga itu sharing pengalaman bagaimana tips dan triksnya untuk mempublikasikan penelitian di jurnal Q1. Karena itu termasuk jurnal yang ribu tebel. Diketahui bahwa workshop ini mengusung tema, bagaimana cara untuk dapat publis kopus pada Q1. Dibagi menjadi dua sesi, dengan sesi pertama merujuk pada teori dan presentasi serta coaching klinik dari Rangga Handika. Pada sesi kedua, para dosen diarahkan untuk mengoperasikan Windows Air yang ditujukan untuk menghitung statistika. Jadi acara hari ini ada dua bagian, yang pertama adalah seminar tentang bagaimana sih untuk mempublikasikan artikel di jurnal Q1 dan juga coaching klinik, artinya mereka berdua sharing bagaimana pengalaman mereka, tips dan triksnya, apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai itu. Yang kedua adalah introduction to R, R itu adalah semacam software statistik yang banyak digunakan dan advantage-nya banyak untuk menggunakan R ini karena R ini selain open source, jadi gratis, bisa diunduh secara bebas di web, itu juga sangat powerful untuk analisa statistik. Kami sangat membutuhkan analisa statistik dalam penelitian akutansi dan keuangan, terutama untuk kuantitatif analisisnya. Jadi bagi saya dan mungkin bagi banyak FM yang hadir pada hari ini, seminar kali ini sangat bermanfaat. Pertama bagaimana bisa mempublikasikan jurnal artikel di Q1 dan yang kedua adalah melatih berlatih. Seperti Pak Rangga bilang tadi bahwa ini sebenarnya cuma introduction, tapi R itu setelah kita tahu awalnya, basicnya, kita bisa belajar sendiri dan bisa mencari di internet dengan lebih mudah. Mengenai cryptocurrency, jadi cryptocurrency itu apakah ada risiko sistemik ke pasar keuangan Asia, kita menggunakan tiga tes yang robas dari modelnya Forbes & Rigobon, kemudian modelnya Bay et al, dan modelnya Longstaff. Dan hasil pengujian kami menemukan bahwa untuk saat ini cryptocurrency cenderung tidak memiliki risiko sistemik ke Asian financial market.